Dibayar 3 juta per minggu, gimana kau sebulan? Udah dapet berapa tuh? Bahkan penghasilannya bisa naik-naik terus Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi ke channel Youtube aku, Mbak Gina Di video kali ini, aku bakal sharing seputar cara mendaftar Shopee Afiliate Program yang paling mudah dan paling simple Kak, tapi aku nggak punya followers, terus aku juga nggak punya NPWP, masa iya bisa diterima? Pasti bisa diterima asal ngikutin langkah-langkah aku yang ada di video ini, nggak boleh ada yang di skip ya Selain itu, di video ini aku juga bakal kasih tau teman-teman semua cara sharing yang bener sampai dapetin banyak komisi Jadi, biar kamu nggak bingung, nggak boleh di skip sama sekali ya Oke, sebelumnya aku bakal jelasin dulu apa itu Shopee Afiliate menurut dari pandangan aku Jadi, Shopee Afiliate Program adalah cara untuk mendapatkan penghasilan dari Shopee dengan cara share link produk-produk dari aplikasi Shopee Nantinya kita bakal dapetin komisi ketika terjadi pembelian Yang perlu kamu ingat adalah, kamu bakal mendapatkan komisi dari Shopee ketika kamu membagikan link dan terjadi pembelian melalui link tersebut ya teman-teman Kalau misal nggak ada pembelian, kamu nggak akan mendapatkan komisi Nah, komisinya sendiri mulai dari 1% sampai dengan 10% Kamu juga bisa mendapatkan komisi lebih dari 25% ketika mempromosikan produk dengan komisi ekstra Untuk lebih jelasnya, kamu bisa baca ini ya Pembayaran komisinya bakal dibayarkan ke kita 1 minggu sekali Jadi, kita bakal gajian 4 kali dalam 1 bulan Seru banget ya Nah, kalau misal teman-teman ini gajiannya di bawah 1 juta bakal masuk ke Shopee Pay Jadi, wajib banget aktifin Shopee Pay-nya Tapi, kalau di atas 1 juta bakal masuk ke rekening kamu Perlu teman-teman tahu, udah banyak banget yang bisa menghasilkan ratusan juta bahkan miliaran cuma dari Shopee Affiliate Program aja Jadi, ini peluang yang bagus banget Wajib banget kamu cobain Jangan sampai sih kamu nggak daftar Tunggu apalagi, mumpung masih bisa daftar Daftar sekarang juga Siapa tahu nanti ditutupkan pendaftarannya Nggak usah lama-lama, yuk langsung aja kita ke tutorialnya Langkah yang pertama tentunya kita masuk dulu ke aplikasi Shopee Terus, kamu harus pastiin kalau kamu udah punya akun di aplikasi Shopee Dan Shopee Pay kamu udah aktif Kita lanjut ya teman-teman Scroll sampai di bawah Ini terus ada tulisan Shopee Affiliate Program Kamu klik Nanti secara otomatis bakal masuk nih ke halaman ini Tapi, kalau di aplikasi kamu belum ada menu Shopee Affiliate Program Kamu bisa pakai cara yang ini ya Balik ke menu utama Shopee Terus, di kolom pencarian Kamu ketikin Shopee Affiliate Program Abis itu, kamu tinggal klik aja yang paling atas Yaitu Shopee Affiliate Program Di sini, emang loadingnya tuh agak lama ya teman-teman Jadi, ini bakal diarahkan ke website yang sama ya Seperti ini Kamu klik aja gabung sekarang Lanjut nih, kita isi informasi akun Tipe akunnya perorangan Nama depan, nama belakang Ini diisi Nama asli kamu jangan sampai salah Untuk siapaan, TN itu Tuan NG itu Nyonya Dan NN itu Nona Kamu bisa pilih Nona kalau misal belum menikah ya Atau Tuan kalau misal kamu cowok Isiin tanggal lahir kamu Negara dan wilayahnya Indonesia Terus, di sini kota Terus, alamat Itu juga diisi Sesuai alamat tempat tinggal kamu Misal, udah punya KTP ya Sesuai sama KTP Misal, kamu daftarnya tuh belum punya KTP Kamu bisa pakai alamat rumah orang tua kamu ya Yang kamu tinggal di situ Pengisian alamat ini jangan sampai salah ya teman-teman Terus, kode postnya diisi Nomor teleponnya juga diisi Jangan sampai salah Alamat email juga diisi Terus itu, kita klik selanjutnya Kita udah masuk ke informasi media Yaitu media sosial yang mau kita daftarin nih Di sini aku mau contohin daftarin akun Instagram Caranya, kita klik logo Instagram Terus, kita klik lanjut Perlu teman-teman tau Ini loadingnya bakal agak lama Untuk mengarahkan ke website Instagramnya Lanjut, kita tinggal isiin aja username Instagram Dan juga kata sandinya Terus, kita klik masuk Jadi, di tahap ini Kita lagi menghubungkan akun Instagram kita Dengan akun Shopee Afiliate kita nih teman-teman Untuk keterangan lebih lanjut Kamu bisa baca sendiri ya Perlu kamu tau Ini tuh aman ya teman-teman Jadi, kamu bisa langsung klik aja Izinkan Abis itu, pasti bakal muncul kata-kata Authorizing Dan bakal ada Ketentuan akun media sosial berhasil di verifikasi Jadi, udah sukses nih Selanjutnya, kita kembali masuk ke website Shopee Afiliate Program Di sini kamu bisa lihat sendiri Akun Instagram yang tadi kita tautkan Udah otomatis masuk ke website Shopee Afiliate Program Yaitu dengan username Doronyemil Lanjut, di kolom media sosial utamamu Platformnya pilih Instagram Terus, jumlah pengikutnya sesuai sama tadi akun Instagram yang kamu daftarin ya teman-teman Kamu tenang aja Walaupun nih ya Akun Instagram kamu Followersnya tuh kurang dari 2.000 Itu tetap bisa daftar loh Di kolom selanjutnya, yaitu spesifikasi kategori Kita pilihnya semua Otomatis kita bisa untuk mempromosikan semua kategori yang ada di spesifikasi kategori ini Di tipe kemitraan, kita pilih lainnya Selanjutnya, kita masuk ke bagian paling penting biar kamu itu bisa cepat diterima Yaitu gimana kamu mengetahui tentang Shopee Afiliate Program Dan kodenya juga udah bener, lalu klik kirim Udah deh selesai Ini artinya pendaftarannya udah diterima ya teman-teman Kita tinggal tunggu 1 hari kerja, maksimal 3 hari kerja untuk diterima di Shopee Afiliate Program Cara cek kamu udah diterima apa belum di Shopee Afiliate Program Kamu bisa langsung klik aja notifikasinya Di sini kamu bakal disuruh untuk mengisi informasi pembayaran dan pajak untuk dapat menerima komisi Gak pake lama, kita langsung aja klik isi sekarang Di bagian informasi afiliate, tipe akunnya, perorangan lokal, nama lengkap sesuai KTP atau KK Nomor handphone, email, alamat, ini dipastikan harus bener Kalau udah, klik konfirmasi Tahap yang kedua, yaitu mengisi informasi bank Buat kamu yang gak punya rekening bank atau emang masih sekolah dan belum cukup umur Bisa banget ya pake rekening orang tua Pastiin saat mengisi informasi bank ini udah diteliti dan udah bener semua ya teman-teman Jangan lupa kamu harus upload bukti kepemilikan rekening bank Yaitu halaman depan buku tabungan rekening bank kamu Yang terakhir yaitu informasi pajak Kita wajib disini untuk upload KTP Misal kamu dibawa umur, bisa pake KTP orang tua ya Selanjutnya, kita disuruh untuk upload NPWP nih Kalau misal kamu belum punya, bisa bikin dulu ya teman-teman Bikin online juga bisa kok Atau kamu mau gak jantumin NPWP, itu juga gak masalah Cuman potongan pajak komisi yang kamu terima bakal lebih besar dari yang nyantumin NPWP Perlu teman-teman tau, untuk pengaturan pembayarannya udah beres ya Sekarang aku bakal jelasin untuk cara kerjanya Disimak baik-baik ya teman-teman Kamu cuma perlu scroll ke bawah sampai nemu menu Shopee Affiliate Program Terus diklik Nantinya kamu bakal diarahin ke halaman utama Shopee Affiliate Program nih Disini kamu bisa cari produk yang mau kamu promosiin itu apa Kalau kamu mau dapetin banyak komisi Kamu harus promosiin produk dari toko yang dia tuh ada tandanya star, star plus, ataupun Shopee Mall Kalau misal kamu promosiin toko yang gak ada logonya star seller ataupun Shopee Mall Biasanya komisinya lebih sedikit yaitu 1% Atau bahkan gak bisa dapetin komisi sama sekali Sekarang aku bakal kasih contoh cara untuk salin link yang bener ya teman-teman Biar kamu dapetin komisi Nah caranya kamu pilih dulu produk mana yang mau dipromosiin Selanjutnya kamu bisa klik produknya Terus kamu klik bagikan dan dapatkan komisi Habis itu kamu tinggal klik salin link Nah otomatis linknya udah kesalin Dan ini adalah link afiliasi kita ya teman-teman yang beda dari orang lain Aku contohin untuk cara share linknya bisa melalui Instagram Story Contohnya seperti ini Kita download gambarnya dari Shopee Terus kita klik tautan Nah kita tempel tautannya disini Kasih keterangan namanya Klik simpan Terus kita kasih juga keterangan yang meyakinkan kalau kursi ini tuh bagus Terus klik cerita anda Otomatis nanti kalau misal ada yang klik linknya Itu dia udah ngeklik link Shopee Affiliate kita loh Gimana? Gampang kan? Ingat ya teman-teman Kalau kamu mau dapetin komisi dari Shopee Affiliate Program Kamu harus share produk Yang emang dia itu dari toko yang udah star Star plus dan juga Shopee Mall Kalau misalkan kamu gak share toko yang ada tanda star Star plus ataupun Shopee Mall Itu percuma Karena bisa kamu gak akan dapetin komisi alias komisinya nol Kak aku gak jago edit video apalagi bikin konten Tapi aku udah daftar Shopee Affiliate Program Dan udah diterima pengen banget punya banyak penghasilan Caranya kayak gimana Kak? Oke caranya adalah kamu bisa rutin untuk share ya teman-teman Share berbagai macam foto produk yang tentunya itu bisa di download ya Di Shopee langsung Terus kamu kasih link ya Kasih juga kata-kata yang menarik Yang kira-kira kalau orang melihat kata-kata kamu itu Pasti bakal langsung bikin dia nge-klik link kamu Nah secara otomatis ketika orang tersebut menge-klik link kamu Dia berarti udah menge-klik link Shopee Affiliate kamu ya teman-teman Nah ketika terjadi pembelian disitu Dia membeli produk yang kamu promosikan Kamu akan mendapatkan komisi Bahkan ketika dia gak membeli produk yang tadi kamu promosikan Tapi membeli produk lain Yang melalui link kamu itu tadi Otomatis kamu bakal tetap mendapatkan komisi loh Enak banget kan kalau di Shopee Affiliate Orang cuma klik produk dan membeli produk lain Yang kamu jelas-jelas gak promosikan aja Udah otomatis kamu bisa dapetin komisi Ketika kamu udah rutin share link Pastinya kepo kan Kira-kira ada gak sih yang check out Yuk yuk kita langsung aja liat performa ya teman-teman Jadi di bagian ini kamu bisa melihat Orang-orang tuh udah check out apa belum Pesanannya bener-bener udah selesai apa belum Pesanan valid atau enggak Komisinya berapa jumlahnya Itu bisa dicek disini ya Dan kamu harus paham banget ini Biar gak salah paham Terus kalau mau lihat komisinya Komisi kamu udah cair apa belum Komisinya masih diproses Atau masih ada tanda perlu lengkapi ya kan Itu di bagian komisi ini ya teman-teman Kalau di bagian komisi Kok tulisannya masih perlu lengkapi Otomatis di bagian informasi pembayaran ya Info isi data pembayaran itu Belum di approve Atau kamu belum mengisi data tersebut Jadi wajib banget untuk langsung diisi ketika udah diterima Jangan nanti-nanti Ada lagi nih yang sering banget ditanyain Kak aku udah diterima Tapi informasi data pembayaran aku Belum disetujui sama pihak Shopee Affiliate Apa aku udah bisa share link? Jawabannya udah bisa ya teman-teman Yang penting kamu udah isi data pembayarannya Sambil menunggu data pembayarannya itu Di approve oleh pihak Shopee Tentunya kan itu perlu validasi Dan juga proses ya teman-teman Jadi mending kamu langsung aja Share-share link Shopee Affiliate Sebanyak mungkin Jadi ketika nanti Informasi pembayarannya udah Diterima sama pihak Shopee Kamu udah bisa langsung mendapatkan komisi Oke jadi segian dulu untuk video kali ini Semoga videonya bermanfaat buat kamu Thanks for watching Don't forget to like, comment, and share Thank you, see you on my next video See you, bye bye